Intro Assalamualaikum pemirsa Puhaba Syedara Bersama saya Akbar Hazana Kembali hadir bersama anda di Berita Aceh pagi ini Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini Seorang warga negara Australia terpaksa di deportasi dari Indonesia Setelah diduga terlibat penganianyaan terhadap warga si Melu di sebuah penginapan Sejumlah bakal calon anggota legislatif DPRK Biren absen pada uji kemampuan baca Al-Quran Yang digelar oleh KIP Biren Kawasan tanpa rokok di Aceh bertambah Menyusul tempat umum dan sekolah di Aceh Utara menjadi kawasan bebas rokok Sejumlah warga desa pinding kecamatan Bambel mendatangi kantor kejaksaan negeri Kabupaten Aceh Tenggara Mendesak pengusutan dana desa Mereka mencurigai terjadi penyelewengan dana desa yang melibatkan kepala desa atau KADES Dalam aksinya warga membawa spanduk bertuliskan protes terhadap kepemimpinan kepala desa saat ini Bahkan mereka mendesak agar penegak hukum menangkap kepala desanya Mereka menuding kepala desa tidak transparan mengelola dana desa tahun 2021-2022 Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga berorasi di depan kantor kejaksaan negeri Aceh Tenggara Dalam orasi, pengunjuk rasa menuding sang KADES menyunat bantuan langsung tunai Bulan Oktober hingga bulan Desember 2021 Karena tidak dibagikan kepada warga Aksi damai karena penguluk kutu pindeng kami dijalimi Kemudian pelakanaan dana desa tidak pernah transparan Selanjutnya dana desa 2023 setahu kami tidak dilaksanakan Setelah satu jam berorasi, pendemo disambut oleh kasih barang bukti kejaksaan negeri Aceh Tenggara Revo bersama beberapa anggotanya Penyidik kejaksaan berjanji setelah menerima laporan akan segera menyelidikinya Usai diterima pejabat kejaksaan, pengunjuk rasa membubarkan diri Namun, mereka mengultimatum penegak hukum agar secepatnya mengusut kasus tersebut Jika tidak ingin dikepung massa Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara Seorang warga Australia dideportasi kantor imigrasi kelas 2 melabuh Kabupaten Aceh Barat Risby Jones Badimeni dipaksa keluar dari Aceh setelah terlibat penganiayaan terhadap seorang warga Kabupaten Simelu beberapa waktu lalu Kasus Risby Jones dengan warga Simelu ini diselesaikan secara restoratif justice atau berkeadilan restorasi dan kedua pihak sudah berdamai Petugas kantor imigrasi kelas 2 melabuh segera mendeportasi warga asal negeri Kangguru itu setelah pemeriksaan imigrasi selesai Risby diantar petugas kejaksaan negeri Simelu ke kantor imigrasi melabuh untuk proses deportasi Selama proses pemeriksaan, WNA tersebut menjalani detensi atau penahanan sementara di kantor imigrasi Namun kepastian deportasi warga Australia ini menunggu keputusan Dirjen Keimigrasian dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Petugas pun belum menjatuhkan sanksi terhadap WNA tersebut Kasih intelijen dan penindak keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non-TPI melabuh Teku Fauza Febrian mengatakan Selama masa penahanan sementara, warga asing ini tinggal sementara di kantor imigrasi kelas 2B melabuh Status hukum yang bersangkutan itu mungkin yang kami dapat dari infonya adalah terjadinya restoratif justice Nah kalau untuk kedatangannya kembali setelah dilakukan pemulangannya bagaimana Pak? Itu nanti akan diperiksa dulu Pak Jadi dikeluarkan dalam BAP, nanti dikomunikasikan juga dengan Direktur General Imigrasi Apakah dimasukkan dalam daftar cekal atau tidak itu keputusannya ada di pemerintah kantor Risby sempat ditahan di Polresi Melu pada 27 April 2023 lalu WNA ini ditahan lantaran diduga menganianya Ediron, warga desa Lantik kecamatan Tepah Barat Kabupaten Simelu Bahkan warga asing ini juga sempat membuat kegaduhan di Moon Beach Resort tempat ia menginap Tindakan ini terjadi akibat pengaruh minuman keras Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Uji kemampuan baca Al-Quran bagi bakal calon anggota legislatif Bacalik Partai Politik Peserta Pemilu 2024 masih berlangsung Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh mewaspadai joki pada tahapan ini terutama Bacalik Perempuan Meski belum ada laporan atau temuan Komisioner Panwasli Provinsi dan Kabupaten serta kota Diharapkan teliti mengawasi tahapan ini Apalagi peluang tersebut tetap terbuka Meski para Bacalik mendaftarkan diri sebelum mendapat giliran uji kemampuan baca Al-Quran Komisioner Panwasli Aceh Fahrul Riza Yusuf menegaskan anggotanya mengawasi semua tahapan pemilu secara ketat Termasuk uji kemampuan baca Al-Quran Komisi independen pemilihan atau KIP Aceh menggelar uji kemampuan Baca Al-Quran terhadap ribuan Bacalik dari 10 daerah pemilihan di Aceh Uji kemampuan baca Al-Quran ini hanya diwajibkan bagi Bacalik Muslim Seluruh Bacalik beragama Islam diwajibkan mengikuti uji kemampuan Baca Al-Quran Termasuk yang sedang menunaikan ibadah haji Pelaksanaan uji kemampuan Baca Al-Quran bagi Bacalik DPR Aceh Mulai berlangsung di asrama haji sejak 6 Juni hingga 12 Juni 2023 Uji kemampuan diikuti para Bacalik Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Dari dua daerah pemilihan per hari Jika tahapan ini gagal, maka Bacalik tersebut otomatis gugur Komisioner KIP Aceh Munawarsyah mengatakan jumlah Bacalik DPR Aceh yang telah mendaftar untuk 10 dapil mencapai 1.781 orang Bacalik yang memperoleh bobot nilai minimal 50 dinyatakan mampu baca Al-Quran Sehingga lolos menjadi calik pada pemilu 2024 Dalam keputusan KIP Aceh Nomor 37 ada tiga aspek penilaian yang kami lakukan Yang pertama terkait dengan maharijil huruf Itu ada bobot nilai 40 Kemudian ada aspek harakat dan mat Itu ada bobot nilai 40 Dan terakhir aspek adab Itu ada bobot nilai 20 Bagi Bacalik yang mendapatkan nilai 50 minimal Itu dinyatakan mampu baca Al-Quran Uji kemampuan baca Al-Quran ini merupakan ketentuan Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Yang mengatur tentang partai politik lokal dan partai politik nasional di Aceh Uji kemampuan baca Al-Quran melibatkan tim penguji dari kantor Kementerian Agama, MPU, dan LPTQ Penilaian mencakup cara baca huruf, aspek harahat, dan mat, serta adab, dan etika Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh Sejumlah bakal calon anggota legislatif Bacalik Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tidak hadir pada uji kemampuan baca Al-Quran yang digelar oleh KIP Kabupaten Biren Namun bacalik yang absen ini tetap diberi kesempatan selama tahapan uji kemampuan baca Al-Quran masih berlangsung Uji kemampuan baca Al-Quran untuk bacalik yang absen pada kesempatan pertama dijadwalkan ulang Uji kemampuan baca Al-Quran diikuti ratusan bacalik DPR Kabupaten Biren yang berlangsung di Masjid Agung Sultan Jempa Biren Mereka berasal dari tiga daerah pemilihan atau DAPIL yang jadwalnya disesuaikan oleh KIP Kabupaten Biren Uji kemampuan baca Al-Quran melibatkan tim penguji dari MPI U, LPTQ, dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren Peserta diuji kemampuan membaca huruf termasuk fasahah tajwid dan adab saat membaca Al-Quran Uji kemampuan baca Al-Quran ini berlangsung selama tiga hari 346 bacalik dari tiga DAPIL diuji per hari Sisanya dilanjutkan pada hari berikutnya Bacalik DPR Kabupaten Biren yang telah terdaftar dan akan mengikuti uji kemampuan baca Al-Quran sebanyak 813 orang Mereka merupakan bacalik parpol lokal dan nasional peserta pemilu 2024 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Pemirsa masih bersama saya Akbar Hazana dalam berita Aceh pagi ini Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali tiga berita utama pagi ini Seorang warga negara Australia terpaksa dideportasi dari Indonesia Setelah diduga terlibat penganiayaan terhadap warga Simelu di sebuah penginapan Sejumlah bakal calon anggota legislatif DPR Kabupaten Biren Absen pada uji kemampuan baca Al-Quran yang digelar oleh KIP Biren Kawasan tanpa rokok di Aceh bertambah menyusul tempat umum dan sekolah di Aceh Utara menjadi kawasan bebas rokok Kasus kaburnya seorang narapidana kasus narkoba dari Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud Aceh Timur Senin lalu meninggalkan sejumlah kejanggalan Fakta dari rekaman kamera pengawas bertolak belakang dengan keterangan pejabatkan Wil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh Dari penelusuran kamera pengawas Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud, Usman Sulaiman tidak diborgol Dan tanpa mengenakan seragam tahanan Sementara petugas juga kelihatan santai Mantan anggota DPR Kabupaten Biren sekaligus pemilik 26 kg sabu-sabu ini Dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud Aceh Timur karena sakit Usman harus dioperasi pada bagian lengan karena mengeluh sakit Perawat juga sempat tiga kali menanyakan pasien pada sipir penjaga untuk diperiksa ulang Setengah jam kemudian, pasien sudah tidak ada lagi di dalam kamar perawatan Tidak berselang lama, dua petugas masuk untuk mengambil barang Usman dari ruangan Kumas Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud, Jud Sofiana menjelaskan Berdasarkan data, Usman Sulaiman masuk pada hari Minggu sore di ruang registrasi Dan malam harinya, empat petugas membawanya ke ruang VVIP Akibat peristiwa ini, pengelola Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud semakin waspada Dengan meningkatkan pengawasan Bahkan akan dibuat satu ruangan khusus untuk napi yang dilengkapi dengan kamera pemantau Usman Sulaiman adalah tahanan lapas kelas 2BI di Aceh Timur Kabur dari ruang rawat Rumah Sakit Umum daerah Zubir Mahmud, usai salat subuh Pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh mengakui ada kelalaian pengawal Namun, hingga Kamis ini, napi yang difonis penjara 20 tahun itu belum juga ditemukan Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Penganiaya kecik Gampung Lampisang hingga saat ini masih diperiksa di Polsek Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar Sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korban disita polisi Pelaku AW masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pekanbada Pria berusia 68 tahun ini diperiksa intensif Usai menyerang syuib, kecik Gampung Lampisang kecamatan Pekanbada beberapa hari lalu Pelaku ditangkap tak lama setelah menyerang korban Polisi juga telah memeriksa dua saksi guna menemukan motif pelaku menyerang korban Penyelidikan sementara, pelaku menyerang korban akibat perselisihan Antara pelaku dan korban terkait batas lahan Galian C di Gampung Lampisang Kapolsek Pekanbada, Ibtu Jufri menjelaskan pelaku ditangkap di lokasi kejadian setelah dilaporkan warga Meski demikian, AW yang belum berumah tangga ini menyesali perbuatannya Pria yang dikenal pendiam ini menilai insiden tersebut tidak terjadi Jika aparatur Gampung cepat menyelesaikan sengketa lahan Galian C Ini yang sebaliknya, saya bilang kemarin Sebaliknya turun lapangan Itu menyelesaikan itu, Pak? Menyelesaikan itu Tapi kemudian, Pak? Kemudian Pak Kecik ini nggak mau Dia masih apa-apa Dia anggap itu dia punya Menyesal nggak? Kalau menyesal apa nggak menyesal Kita bikin apa-apa Kecik Gampung Langpisang harus dirawat intensif di rumah sakit Setelah diserang AW dengan sebilah parang Peristiwa ini terjadi saat korban keluar dari sebuah warung kopi di desanya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Pekanbada Pelaku dijerat Pasal 351 Juntuh Pasal 353 KUHP Tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman minimal penjara 2 tahun Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Maraknya peredaran rokok di tempat umum mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Utara Mengaktifkan kembali kawasan tanpa rokok atau KTR KTR yang pernah diterapkan di sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah Selama ini dinilai kurang efektif sehingga perlu dievaluasi KTR yang pernah diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara No. 3 tahun 2015 ini Tidak berjalan maksimal Lahirnya KTR tidak mengurangi perokok di tempat umum Termasuk di sekolah dan rumah ibadah Dinas Kesehatan Aceh Utara telah mengaktifkan KTR di sejumlah fasilitas umum Seperti tempat ibadah dan angkutan umum KTR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap dampak buruk dari kebiasaan Merokok Petugas Dinas Kesehatan juga akan menilai penerapan KTR di sejumlah puskesmas dan sekolah Melalui poster bertuliskan kawasan tanpa asap rokok atau tidak menyediakan asbak Dan akan memberi hadiah kepada KTR terbaik Meski KTR tidak berjalan maksimal, Sekolah Dasar Negeri 2 Lok Sukon merupakan sekolah bebas rokok Selama beberapa tahun terakhir Larangan merokok ini berlaku untuk seluruh pemangku kepentingan di sekolah Termasuk untuk wali murid Di sekolah kita untuk penerapan kawasan bebas asap rokok itu Yang pertama kita membuat dua aturan di sekolah Dan aturan itu kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di sekolah Terima sekali kepada guru-guru kita, kuliah kepada anak-anak Kemudian kepada komputer sekolah dan juga seluruh wali siswa yang datang Mengantar dan menjemput anak-anak Petugas mengimbau warga untuk tidak merokok di dalam KTR Selain berbahaya bagi diri sendiri Juga berdampak buruk pada orang lain terutama anak-anak Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!